Di sini kita akan menentukan fungsi kwadrat yang bernilai positif untuk daerah interval X-nya di antara 0 sampai 4. Jadi 0 ini yang jadi X1 dan 4 ini adalah X2 yang merupakan akar dari fungsi kwadrat yang akan kita tentukan sebentar. Dan mempunyai nilai ekstrim yaitu sama dengan 2. Nah nilai ekstrim ini adalah YP ya nanti rumus YP juga kita akan gunakan. Kita akan coba gambar bidang kartesius terlebih dahulu. Baik ini bidang kartesiusnya sumbu X sumbu Y diketahui kan untuk fungsi kwadratnya itu bernilai positif di antara 0 sampai 4 ya. Jadi di sini kita tulis 0.0 dan di sini titik potong lainnya adalah 4 ya 4,0. Nah untuk grafiknya seperti ini. Jadi kurang lebih gambar grafik fungsi kwadrat yang kita punya adalah seperti ini ya. Jadi di antara 0 sampai 4 itu bernilai positif. Bernilai positif itu maknanya adalah di atas sumbu X. Nah di sini kan diketahui nilai ekstrimnya YP-nya adalah 2 ya. Berarti yang di bagian atas titik puncaknya ini koordinat XP,YP di mana YP-nya adalah 2. Baik untuk menyusun fungsi kwadrat yang diketahui 2 titik potong di sumbu X-nya. Rumus yang digunakan kan adalah Y sama dengan A dikalikan X kurang X1 dikalikan X kurang X2. Jadi Y sama dengan A dikali X kurang X1, X1-nya 0, dikali dengan X kurang X2, X2-nya adalah 4. Y sama dengan A dikali di sini X kali X, X pangkat 2, X kali min 4, min 4X. Kali masuk lagi Y sama dengan AX kuadrat, A kali minus 4X minus 4AX. Kita akan menentukan nilai A-nya menggunakan rumus YP, di mana rumus YP kan seperti ini ya. Jadi YP sama dengan minus diskriminan per 4A, di mana diskriminan kan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah nilai ABC-nya kan diambil dari fungsi kwadrat yang kita punya, yaitu yang jadi A-nya adalah koefisien X kuadrat, yang jadi B-nya adalah koefisien dari X dan konstantanya adalah 0 ya, berarti di sini tidak ada, berarti kita tulis saja plus 0, ini yang jadi konstanta. Baik tinggal kita kasih masuk ke rumusnya, untuk nilai ekstrimnya adalah 2 ya, plus 2 karena dia ada di atas sumbu X, maka plus 2 yang kita tulis untuk jadi YP-nya, berarti di sini 2 sama dengan minus D, B kuadrat kurang 4AC yang jadi B-nya adalah min 4A, ini pangkat 2 kurang 4AC, A-nya adalah A, C-nya adalah 0. Baik ini dibagi dengan 4 kali A yang jadi A-nya adalah A, 2 sama dengan minus, di sini kita punya minus 4A pangkat 2, jadi minus 4 di pangkat 2 adalah 16A pangkat 2. Nah ini dikurang 4 kali A kali 0, yaitu 0, tidak usah ditulis, dibagi dengan 4A. Nah ini bisa kita dapatkan, kita lanjut saja di sebelah, yaitu 2 sama dengan minus, 16 dibagi 4 dapat 4, A kuadrat bagi A dapat A. Nah ini kita bagi 2 ke 2 ruas, ini dapat 1, ini dapat 2. Sehingga untuk nilai A-nya adalah minus 1 per 2, ini yang jadi A-nya. Kita kasih kembali ke rumus yang kita punya sebelumnya, maka ini disusun ulang untuk fungsi kuadratnya, jadi Y sama dengan A-nya kan tadi minus 1 per 2, nah ini X pangkat 2 dikurang 4A, jadi minus 4 dikali dengan A-nya minus 1 per 2 dapat plus 2 ya, jadi plus 2X, ini ditambah 0. Jadi ini adalah fungsi kuadrat yang diinginkan soal ini, baik sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.